Hai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro untuk pagi ini ini kita mengalami kendala pada mobil ino260 Mas Bro dan ini untuk mobil ini kata sopirnya tadi temperaturnya naik Mas Bro jadi setengah lebih sampai ke merah atau balok merah dan ini saya periksa ini adalah yang pertama termostatnya Mas Bro dan ini untuk mengetahui termostatnya bermasalah seperti ini Mas Bro jadi mesin ini panas Mas Bro sedangkan host yang saya pegang ini dingin Mas Bro enggak terlalu panas si perangnya hangat aja sedangkan untuk kos yang di atas itu panas dan otomatis yang bermasalah kalau seperti ini adalah termostatnya Mas Bro jadi ketahuan untuk mengetahuinya jika termostatnya nah itu bermasalah jadi selang yang mengarah yang ke turun ini yang harus yang ke radiator yang bagian kiri ini ini hangat aja Mas Bro sedangkan untuk kos yang di atas itu yang menuju ke mesin itu panas Mas Bro jadi kalau seperti ini yang bermasalah adalah termostatnya Mas Bro sedangkan termostat sendiri atau berfungsi untuk menstabilkan suhu atau temperatur pada mobil Mas Bro jadi suhu mesin sekitar 1885 derajat atau sampai ke 95 derajat itu termostat sudah membuka Mas Bro dengan ini kalau sudah termostatnya sudah bermasalah atau macet ini biarpun sampai 90 derajat atau 95 derajat suhu mesin ini tidak mau membuka dan mesin menjadi panas Mas Bro jadi seperti itu untuk fungsi dari termostatnya termostatnya sendiri Mas Bro Oke Mas Bro jadi kita langsung kita bongkar dulu untuk termostatnya ini Mas Bro ya Mas Bro dan ini sudah saya bongkar untuk termostatnya sendiri Mas Bro jadi seperti ini untuk termostat Tino 260ti ini Mas Bro ini untuk termostatnya ini sudah lama ini mungkin mulai baru ini baru bermasalah ini Mas Bro untuk termostat sendiri kalau sudah bermasalah seperti ini tidak bisa diperbaiki Mas Bro jadi diganti yang baru Mas Bro untuk termostatnya ini Oke Mas Bro kita pasang Mas Bro untuk termostat yang barunya Mas Bro dan ini untuk termostat yang baru Mas Bro jadi untuk termostat yang baru ini sudah satu set sama hasilnya Mas Bro jadi untuk rekan semuanya barangkali belum pernah memasang termostat untuk usahakan atau celah lubang katup ini Mas Bro atau katup udara ini posisinya harus di atas Mas Bro jadi lubang kecil yang ada tutupnya ini ini posisinya harus di atas jangan sampai kebalik jangan sampai posisinya di bawah Mas Bro seperti itu untuk pemasangan termostatnya Mas Bro jadi untuk kecilnya yang ini kita kasih lemret atau silikon tipis saja Mas Bro untuk menghindari terjadinya kebocoran atau rempesan air pada dinding blok mesin yang ini Mas Bro oke Mas Bro kita pasang dulu untuk gas radiatornya ini Mas Bro ya Mas Bro dan ini sudah saya pasang untuk gas radiatornya jadi seperti itu untuk mengetahui termostat bermasalah Mas Bro oke Mas Bro untuk kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton